Menteri Riset Teknologi dan Pendidikan Tinggi Muhammad Nasir menilai perguruan tinggi atau universitas memiliki kewenangan masing-masing dalam menetapkan aturan berpakaian, termasuk cadar. Namun demikian Nasir menghimbau agar perguruan tinggi tidak diskriminasi baik dalam hal cadar, suku agaba maupun gender. Urusan pakaian, urusan kebusana, urusan tentang kepatasan, semua rektor yang bertanggung jawab, bukan urusan menteri. Ini adalah masalah ini, kalau saya jangan memberikan batas pada seseorang melakukan diskriminasi, ini gak boleh, diskriminasi gak boleh. Kalau di Kementerian Sekreti, karena itu di bawah Kementerian Agama ya, ini di Kementerian Sekreti tidak boleh melakukan diskriminasi pada semua warga negara Indonesia, baik sukunya, agamanya, maupun gendernya. Gak boleh, dan tentang hal itu akan menimbulkan radikalisme, ini yang Kementerian tidak boleh. Kami harus, kalau memang terjadi itu rektor yang bertanggung jawab.